Ketannya pulen, gurih, disiram dengan kuah kinca yang manis dan legit, perpaduan yang sempurna banget Ketan udah direndam 2 jam, jampungin ke rice cooker, tuang santan, kasih garam Tipsnya kalau masak ketan itu airnya sama tinggi ya dengan ketannya, beda sih kalau masak nasi Aku pakai rice cooker low-carbo ID live, selain masak nasi low-carbo, ini juga punya 10 mode masak lain Kayak ngukus, goreng, bahkan bikin-bikin kue juga bisa loh Sambil nunggu ketannya matang, kita bikin kuah kincahnya, masak gula merah iris, aku kasih sedikit gula pasir, santan sama daun pandan, garam supaya ada gurih-gurihnya Aduk sampai panas, nggak perlu sampai mendidih ya, supaya dapat kuah kincah yang bersih aku saring dulu, terus tuang larutan maizena untuk pengentalnya Lanjut masak lagi sambil diaduk-aduk-aduk sampai bener-bener mendidih Ketannya udah matang, taruh di bol plastik kayak gini, tekan-tekan aja pakai sendok sampai bulut rapi ya Aduh, ini enak banget, ketannya pulen, gurih, disiram dengan kuah kincah yang manis dan legit, perpaduan yang sempurna banget Terima kasih telah menonton!